Intro Rusdi alias Tete, warga Jalan Jenderal Suprapto, Kelurahan Tanjung Balai, Kota 3, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, dan Julvikar alias Acong, warga negara Malaysia, ditembak polisi dikarenakan berusaha melarikan diri pada saat hendak ditangkap. Dari kedua tersangka tersebut, polisi menyita barang bukti 15 bungkusan teh Cina merek Guanyinwang yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 15 kg asal Malaysia. Selain itu, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK2662KI dan Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor pelat polisi, serta 2 buah tas warna hitam merek Wepolo dan The Big Green Bag. Kapolres Tanjung Balai, AKBP Irfan Rifai mengatakan bahwasannya penembakan terhadap kedua tersangka itu dilakukan oleh personilnya dikarenakan keduanya berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap. Di samping itu pula, AKBP Irfan Rifai menerangkan jam terbang tersangka Rusdi alias TT diketahui merupakan bandar sabu besar di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kedua tersangka tersebut merupakan kelompok dari jaringan yang sebelumnya sudah ditangkap oleh pihaknya sendiri di bulan Desember tahun 2018 yang lalu. Kedua tersangka atas nama Rusdi atau TT, dan kapal tersebut ada 3 orang yang berisi oleh tersangka Zuzikar atau Acong, ada warga Malaysia, dan kemudian dua warga Tanjung Balai berinisial B dan A. Bul tersebut kita juga membawa dari hasil hidrogasi awal, bul tersebut kurang lebih sekitar 20 kilo sabu. Dua warga Malaysia, dua-duanya ini ada, masih tersangkut dengan pengungkapan narkotika yang beberapa waktu yang lalu kita lakukan. Kita sudah melakukan koordinasi dengan konsulat negara Malaysia yang berada di Medar. Kini untuk jenazah kedua sindikat jaringan narkotika internasional itu nantinya akan dibawa dari rumah sakit umum daerah Dr. Tengku Mansur, kota Tanjung Balai, menuju rumah sakit di Siantar untuk dilakukan autopsi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai Tribata TV, Salam Tribata! Terima kasih telah menonton!